Saya pernah bertemu dengan seorang pasien. Dia sebuah rumah sakit. Mungkin kayaknya pasien ini gak punya kerabat. Dia seorang nenek. Sudah tua. Ya nenek sudah tua ibu ya. Nah. Dia sendirian di rumah sakit. Tidak ada yang menemani. Apa yang membuat saya tersentuh apa? Nenek ini, dia tidak pernah melepaskan dirinya kecuali berdikir kepada Allah SWT. Setiap dia berbaring, miring ke kanan, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berbalik ke kiri, Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, dia sendirian. Tidak ada yang bisa membantu dia. Dia terus menahan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia berjalan menuju toilet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya ingat hadis Rasulullah S.A.W. Nabi bercerita. Kulu amrin di balin. La yubda'u bi-bismillahirrahim fahuwa akta' Segala urusan Yang tidak dihubungkan dengan Allah Tidak membaca Bismillah Tidak menyebut nama Allah Maka dia terputus dari Allah SWT Allah tidak akan membantu Makanya Bapak Ibu dah pun Kalau kita ingin makan Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita ingin minum Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Lupa Pak Ustaz Aku ingat Sudah tinggal separuh nasinya Ada solusinya Kata Nabi apa? Bismillahirrahim awalahu wa akhirahu Sudah tinggal sesuap Pak Ustaz Yang sesuap itu Baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu Para ulama menjelaskan bahwa Tadinya Orang yang lupa Bismillah ini Dia itu ditemani syaitan Dan syaitannya sudah mulai gemuk Jadi orang kalau sudah Tidak membaca Bismillah Maka syaitan yang menimbrung di makanan itu Dia senang Senang sekali Mengajak teman-temannya Ini Ini Orang yang tidak baca Bismillah Ayo kita Nemanin Maka syaitannya lagi rakus di situ Makan dengan lahap Masya Allah Pas dia ingat Bismillahirrahim awalahu wa akhirahu Semua syaitannya muntah Muntah semua ke sana kemari Gagal dia bisa kenyang Jadi itu dia Rahasia Bismillah Makanya Di rumah orang-orang yang jarang membaca Bismillah Di situ syaitannya gemrot-gemerot Gemuk-gemuk Tapi di rumah orang-orang Yang selalu membaca Bismillah Syaitannya kurus-kurus Kerempeng Tidak kebagian Jadi Ini bukti cinta Bahawa kita cinta Allah Selalu ingat Allah Ingat maksudnya Apa Pak Ustaz Ada seseorang Datang kepada Khalifah Ya Khalifah Ya I'zan li'an azni Izinkan aku berzina Kata Khalifah Fadwal Silahkan Dia mikir Kok mudah banget Khalifah ngasih izin Lalu Dia bertanya Ya Khalifah Ya Ada syaratnya enggak Halhuna Kesurut Ya ada Syaratnya Apa syaratnya Kalau kamu ingin berbuat dosa Ingin berbohong Ingin menipu Ingin mencuri Ingin korupsi Ingin berzina Cari tempat Allah tidak tahu Dia mikir Ya Allah Dia Minta izin ke Khalifah Tolong beri kesempatan aku Untuk mikir dulu Setelah Sekian lama Dia mikir Dia balik Ya Khalifah Ya Kayaknya Tidak ada tempat Kecuali Allah tahu Ya sudah Jangan berbuat maksiat Jangan berbuat dosa Karena Allah tahu Kamu cinta Allah Kan iya Kalau kamu cinta Allah Kamu ingat Allah bahwa Dimana sejak kau berada Allah melihat kamu Bismillahirrahmanirrahim Ya'lamu khainatal a'yuni Wama tukhfiz sudur Allah mengetahui Kemana mata ini melirik Di balik Kaca riben Mata melihat sebelah Allah tahu Tidak bisa kita Bersembunyi Pakai HP Buka gambar-gambar maksiat Disembunyikan Allah tahu Tidak bisa kita menghindar Makanya Kalau ingat Allah Seseorang tidak akan Berbuat dosa Terima kasih kerana menonton Terima kasih.